Saya yang bulus dan melalui satu proses analisa yang panjang Saya bilang begini, tolong semua wartawan yang hadir disini Sampaikan kepada, saya tidak punya pretensi apapun Catat itu, saya tidak punya pretensi apapun untuk duduk di kabinet Untuk apapun, saya hanya berduni dengan pesan seluruh ulama dunia terhadap saya untuk Indonesia Jadi begini, tolong disampaikan ke seluruh rakyat Indonesia Bahwa kondisi negara ini sedang dikacaukan oleh radikalisme internasional Yang sekarang sudah hadir di Indonesia Baik itu ada di lingkungan Jokowi itu sendiri Ataupun di luar lingkungan Pak Jokowi itu sendiri Jadi ada di lingkungan Pak Jokowi sendiri yang terpapar radikal Ada di luar yang terpapar yang radikal juga Itu bersatu padu untuk mengacaukan negara ini Dengan apa? Dengan menggagalkan pelantikan Pak Jokowi Jadi Pak Jokowi dianggap sebagai musuh bersama oleh orang-orang radikalisme itu tadi Saya ingin menyatakan begini juga Bahwa seperti yang dikatakan tadi penguangan tadi menjadi catatan kita Tahun 98 namanya gerakan mahasiswa Itu melalui satu proses panjang Tidak instan seperti sekarang Tiba-tiba muncul dan besar Tidak Jadi menurut saya Analisa saya Sementara Bahwa ini Tolong adik-adik mahasiswa sadar diri Dan rakyat tidak terpengaruh oleh apapun Saya minta supaya rakyat Indonesia berada di belakang Pak Jokowi Untuk menghabisi orang-orang radikalisme dari bumi Indonesia ini Dan jangan terpengaruh oleh demo-demo yang terjadi saat ini Yang tujuannya satu Untuk menggagalkan pelantikan Pak Jokowi itu sendiri Nah Polanya macam-macam Saya katakan Sampai jumpa